Intro Saya Romo Stepanus Sigit Pranoto SCY Saya baru saja menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, WIN Yogyakarta Mengambil jurusan program doktoral studi Islam Mengapa memilih WIN Sunan Kalijaga? Pimpinan SCY Provinsi Indonesia waktu itu mengutus saya untuk mengambil program studi ini Dan di universitas ini pula karena merasa bahwa di universitas ini memang sangat relevan untuk kebutuhan gereja Kita perlu belajar tentang bagaimana masyarakat Islam dari masyarakat Indonesia sendiri Dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini juga konteks dan juga situasinya juga sangat mendukung Untuk menjadi seorang pembelajar dalam studi Islam itu sendiri Maka saya akhirnya juga memilih universitas ini untuk belajar bagaimana kehidupan masyarakat Islam sendiri di Indonesia Terkait dengan pengalaman keberagaman di universitas ini Saya merasa sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor Meskipun awalnya ragu-ragu atau mengalami ketakutan apakah bisa atau tidak Apakah nanti ada intervensi-intervensi dari teman-teman atau dari pihak kampus terkait dengan agama saya Tetapi akhirnya saya merasakan bagaimana nuansa keberagaman itu melalui persaudaraan yang terjadi di kampus Kebetulan saya masuk tahun 2017 itu dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar 17 orang mahasiswa Saya dengan almarhum Romo Surya Nugroho pada waktu itu sama-sama mengambil kajian studi Islam Sementara yang lainnya adalah teman-teman dari agama Muslim Mereka sedemikian terbuka baik teman-teman satu kelas maupun juga para dosen Yang menyambut kami dengan sukacita sebagai bagian dari mereka Maka rasa takut itu seketika juga perlahan-lahan juga mengalami penurunan Artinya saya mulai in dengan suasana, mulai mengenal teman-teman Dan melalui dinamika yang ada saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana persaudaraan itu ditunjukkan oleh saudara-saudari kita Ini sedikit pengalaman yang saya alami terkait dengan bagaimana keragaman yang ada Tidak ada intervensi, tidak ada macam-macam hal yang bisa ditakutkan di sana Berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun persaudaraan Upaya-upaya perdamaian Baik itu secara katolik khususnya atau juga lebih luas antaragama Saya melihat ada banyak hal yang sudah mulai diupayakan Terlebih di daerah istimewa Yogyakarta dan juga dalam konteks Kosku Panagung Semarang yang saya alami Bagaimana upaya-upaya ini terus digelurakan Ada semangat yang terus-menerus berkembang Baik itu di antara kaum muda sendiri maupun juga kelompok-kelompok kategorial yang lain Maka ini sesuatu yang positif dan perlu terus-menerus digemakan Baik itu secara offline melalui perjumpaan-perjumpaan maupun juga secara virtual Melalui berbagai macam konten-konten positif yang berkaitan dengan dialog antaragama Terlebih perjumpaan yang terjadi dalam kelompok-kelompok kecil ini juga menjadi sebuah sumbang sih yang sangat penting bagi upaya perdamaian yang ada di masyarakat kita Sementara itu di UIN sendiri dengan memberikan gelar honoris kausa Ini juga saya kira menjadi sebuah upaya penting dari UIN untuk menunjukkan bagaimana UIN sendiri berkomitmen untuk mendukung setiap gerakan Setiap aktivitas yang mendorong terjadinya dialog antaragama Juga dalam konteks akademis dari UIN sendiri sudah banyak tokoh-tokoh akademis para dosen yang ikut serta menyuarakan penelitian-penelitian di seputar kajian dialog antaragama itu sendiri Sementara itu juga keterbukaan UIN sendiri menerima kami para imam juga ada sejumlah pendeta yang berkuliah di sana Saya kira ini juga menjadi gambaran bagaimana UIN sendiri berkontribusi untuk mencoba ikut serta dalam membangun dialog Menerima mahasiswa dari agama lain dan pada akhirnya memperbolehkan untuk belajar di sana Ini sebuah keterbukaan yang luar biasa dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini Ini yang saya alami dan saya rasakan Saya sendiri merasa bahwa ini adalah sebuah langkah berani dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan memberikan gelar kehormatan, gelar dokter honoris causa kepada pihak yang berbeda Kalau mau dikatakan demikian dalam hal ini kepada gereja katolik Ini sebuah langkah berani dari UIN yang bisa ditangkap sebagai sesuatu yang juga menunjukkan bagaimana Semangat UIN sendiri yang terus berkomitmen untuk menjaga relasi yang baik dengan agama-agama lain Maka dari itu ini sekali lagi sebagai sebuah langkah berani lepas dari aneka macam kesan negatif Yang barangkali nanti akan didapatkan oleh UIN Tetapi dengan memberikan gelar ini saya kira UIN sungguh-sungguh menunjukkan komitmen mereka Untuk menghargai perbedaan, untuk menunjukkan komitmen mereka Seperti core value dari UIN sendiri salah satunya adalah bersikap inklusif di dalam karya-karya akademis Saya kira bagi gereja katolik, bagi umat katolik ini juga sesuatu yang positif Kita mendapatkan sebuah gambaran lain bahwa pada tingkat akademis dalam hal ini UIN sendiri Kita boleh menerima gambaran bahwa mereka pun juga saudara-saudari kita umat muslim Juga memiliki semangat yang serupa dengan apa yang kita berjuangkan hingga saat ini Semangat keterbukaan, semangat untuk terus-menerus mau berdialog dan membuka diri kepada saudara-saudari yang beragama lain Maka dari itu inilah salah satu pembelajaran penting bagi kita Untuk terus-menerus mengupayakan upaya-upaya damai, upaya-upaya dialog dan semangat keterbukaan di tengah masyarakat Terlebih juga pada level akademis yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar di masyarakat Bagaimana situasi masyarakat terlebih dalam relasi antaragama Saya sendiri merasa ada optimisme bahwa masyarakat kita akan terus-menerus tetap terjaga Mengapa? Karena sudah mulai bermunculan kesadaran di masyarakat Terlebih juga kemunculan organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengupayakan perdamaian itu sendiri Berusaha untuk menjalin relasi antaragama Akan tetapi juga kita perlu berhati-hati, waspada dengan berbagai macam konten media sosial Karena saat ini juga semakin banyak konten-konten yang bisa memprovokasi kita Kalau kita tidak bijaksana dalam menyikapi setiap konten Maka perpecahan itu juga akan semakin terbuka lebar Maka dari itu harapan saya sebagai seorang imam Juga sebagai masyarakat Indonesia Mari kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh waspada Bijaksana dalam menyebarkan konten-konten agama Maupun juga dalam mengakses setiap konten-konten media sosial yang kita dapatkan Demikian dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya